Anggota legislatif dan eksekutif ternyata sama-sama ogah tinggal di IKM. Ini ketahuan ya kemarin ketika ada rapat antara badan legislasi DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri ketika mereka ini membahas Undang-Undang DKJ, daerah khusus Jakarta. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info masai, info kali ini datangnya dari anggota legislatif dan eksekutif ternyata sama-sama ogah tinggal di IKM. Ini ketahuan ya kemarin ketika ada rapat antara badan legislasi DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri ketika mereka ini membahas Undang-Undang DKJ, daerah khusus Jakarta. Nah, dari anggota legislatif ini, badan legislasinya, ini kan kemudian mengusulkan ketika Jakarta ini nanti menjadi daerah khusus Jakarta, menjadi daerah otonomi khusus, punya kekhususan sendiri. Mereka ini menginginkan juga bahwa DKJ menjadi ibu kota legislatif. Jadi para anggota legislatif ini ada di sana, kantornya ada di sana. Sementara fungsi legislasinya saja yang dipindahkan ke IKN. Dan beberapa anggota DPR lainnya, terutama dari PKS, ini menyatakan, benar-benar menyatakan ogah untuk pindah ke IKN. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa gedungnya di Jakarta jauh lebih mewah daripada di IKN. Nah, kemudian ini mendapatkan respon dari Kementerian Dalam Negeri. Sejen Kemendagri ini mengatakan bahwa ini kita harus sama-sama, kita harus ada di sana, di IKN. Nah, jangan biarkan kami sendiri. Katanya begitu, jangan biarkan kami sendiri yang tinggal di sana. Kalian juga harus ikut. Kenapa? Takut. Nah, dengan pernyataan ini, ini menunjukkan apa sebetulnya? Sebetulnya mereka ini seperti seolah terpaksa. Kalau misalkan harus pindah ke IKN. Padahal, IKN ini undang-undangnya sudah disahkan. Yang mengajukan adalah dari pihak eksekutif, dari pemerintah Indonesia, lalu kemudian yang menyetujui dan menandatangan ini adalah dari legislatif, dari anggota DPR RI. Nah, kenapa sekarang ketika semuanya progres sudah berjalan, bahkan di Gadang-Gadang sudah hampir selesai? Nanti mungkin sekitar tahun bulan Juli nanti, 2024 ini bahkan Presiden Jokowi akan berkantor, mulai berkantor di sana. Dan rencananya upacara hari ulang tahun kemerdekaan RI bulan Agustus nanti juga akan dilaksanakan di sana. Nah, kenapa para anggota legislatif, lalu kemudian juga eksekutifnya sendiri, yang istilahnya mereka adalah tuan rumah pembangunan IKN ini justru malah takut untuk datang ke sana. Nah, inilah yang menjadi pertanyaan, tanda tanya besar bagi kita semua. Kenapa mereka kemudian seolah enggan atau ogah untuk pindah ke sana? Mungkin karena keterpaksaan, kalau dari anggota legislatif, kenapa kemudian mereka ini semuanya menyetujui Undang-Undang IKN pada waktu itu? Bagi saya, kalau kita mau mengingat-ingat lagi, kenapa sih kok mereka ini seperti ini? Sepertinya banyak anggota legislatif yang dari partai-partai ini, mereka kemudian juga banyak sekali tersandar oleh kepentingan-kepentingan, terutama urusannya dengan eksekutif. Bisa jadi seperti itu. Makanya pada akhirnya mereka ini kemudian menyetujui Undang-Undangnya, lalu kemudian mereka seperti seolah terpaksa, dan ketika sekarang harus berpindah ke sana, hampir seluruh pejabat, baik eksekutif maupun legislatif, kemudian dari yudikatif, lalu kemudian dari TNI dan Polri juga harus berpindah ke sana, mereka seperti enggan. Sama halnya juga dengan eksekutif. Ketika kementerian dalam negeri ini kemudian mereka mau pindah ke sana, asalkan jangan kita sendiri, kalian juga ikut. Sepertinya mereka juga keterpaksaan. Karena apa? Karena mereka harus menuruti perintah dari bos mereka, perintah dari atas mereka, yakni seorang Presiden Jokowi, yang memang berambisi untuk memindahkan ibu kota ke IKN. Di penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Nah, ini yang sekarang menjadi lelucon kemudian di beberapa platform media sosial, terutama di X atau Twitter, ini bahkan mereka ini lagi dibully oleh netizen. Kenapa? Ketika dulu kalian menyetujui semuanya, rancangan Undang-Undang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang, ketika sekarang harus pindah ke sana, kenapa kok malah seolah-olah takut? Kenapa? Itu kan yang jadi pertanyaannya. Nah, sekarang kalau kita melihat dari DKJ sendiri, daerah khusus Jakarta yang rencananya ini akan tetap digelar pilkada, kan ini juga sudah dibahas oleh Kementerian Dalam Negeri dan juga dari Badan Legislasi DPR RI Bawa, tetap dilakukan pilkada langsung, kepala daerahnya tidak ditunjuk oleh Presiden. Dan kemudian mereka menyepakati ini tetap hanya satu putaran. Meskipun berapapun perolehan suaranya, siapapun yang unggul akan langsung ditentukan sebagai pemenang. Itu yang akan terjadi di DKJ nanti, daerah khusus Jakarta. Nah, inilah kemudian anggota legislatif dari DPR RI ini ingin tetap stay di Jakarta, tidak mau pindah ke sana. Mungkin, kalau bagi saya mungkin, mereka ini termakan dari omongannya Pak Luhut. Ketika Pak Luhut mengatakan bahwa rumah menteri-menterinya terlalu kecil yang ada di sana, padahal kalau kita lihat fotonya sangat mewah, mungkin mereka beranggapan bahwa rumah dinas anggota DPR RI yang ada di sana mungkin jauh lebih kecil. Atau mungkin kantornya yang mereka menganggap jauh lebih kecil, kurang mewah dari gedung DPR RI yang ada di Senayan. Mungkin itu yang menjadi bayangan mereka. Nah, sekarang bayangkan saja kalau misalkan seluruh anggota DPR RI ini kemudian mereka merasa bahwa mereka harus mendapatkan tempat yang sangat amat layak dan mewah. Mereka tidak mau pindah ke IKN. Ya, mau gimana? Mereka seperti seolah-olah bukan mewakili rakyat lagi, tetapi mewakili kepentingan dirinya sendiri dan juga kepentingan partainya atau golongannya. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Nah, inilah yang membuat orang-orang pada akhirnya berlomba-lomba untuk menjadi anggota legislatif. Kadang juga berlomba-lomba untuk menjadi eksekutif, meskipun dengan berbagai cara, dengan cara menjilat, dengan cara apapun dilakukan. Demi untuk memperoleh jabatan, demi untuk memperoleh kekuasaannya, supaya apa? Supaya untuk membuat kenyamanan bagi dirinya sendiri, bagi kelompoknya. Dan itulah yang terjadi. Itu yang terjadi. Makanya mereka selalu berlomba-lomba dan ketika mereka sudah mengeluarkan banyak sekali biaya untuk menunjuk target itu, mencapai tujuan itu, tapi ketika tujuannya tidak tercapai, pada akhirnya mereka banyak yang stres karena gagal. Nah, inilah yang mungkin mindset yang harus dirubah kita. Kembalikan anggota DPR kita menjadi wakil rakyat kita. Tidak semua memang, tapi sebagian besar kan seperti itu. Kembalikan marwah mereka, mewakili kita semua, jangan hanya mementingkan kepentingan golongannya dan juga kepentingan mereka sendiri. Dan kalau kita melihat kemarin, ketika anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, Adiana Pitupulu dan juga Masinton Pasar Ibu, yang kemudian mereka menerima para pendemo yang ingin menyalurkan aspirasi mereka dan memperkuat hak angket, itulah esensi sebenarnya dari anggota legislatif, anggota DPR RI kita, bahwa mereka benar-benar mewakili rakyat. Mereka menerima aspirasi rakyat, lalu disampaikan kepada rapat paripurna dan dibahas di rapat paripurna. Nah itulah esensi dari, sebetulnya dari anggota DPR RI kita. Itu yang harus dipertahankan, itu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan hanya semata-mata ingin kemewahan, ingin fasilitas yang diberikan oleh negara melalui pajak uang rakyat, lalu kemudian mereka hanya ingin menikmati itu tapi tidak mau menyampaikan aspirasi masyarakat. Jangan dilakukan itu. Kalau misalkan memang kalian harus pindah, ya pindah aja lagi pula. Daerah khusus Jakarta ini kan memang sudah terlalu padat orangnya. Kalau misalkan para pejabat, kemudian juga dari legislatif, kemudian dari eksekutif, dari yudikatif, TNI, dan Polri, ini misalkan dipindahkan ke sana seluruh beserta seluruh staff-tafnya, ASN-nya, kemudian juga para pegawainya, kan paling tidak mengurangi kepadatan dari daerah khusus Jakarta itu sendiri. Dan itu kan juga akan bagus bagi udara, kemudian mengurangi polusi, mengurangi kemacetan. Kenapa kok itu tidak difikirkan oleh anggota DPR kita? Justru malah mereka ingin tetap ada di Jakarta, ingin menikmati segala macam kemewahan yang ada di Jakarta, atau mungkin mereka takut ketika di sana nanti mereka nggak bisa dukem. Bisa jadi kan? Tidak bisa menemukan tempat hiburan yang seperti di Jakarta, mungkin bisa jadi. Atau mungkin juga takut ketika nanti di sana didatangi oleh binatang buas, bisa jadi kan? Tapi itu kan tidak terjadi ketika sudah banyak sekali orang yang tinggal di sana, lalu kemudian sudah didesain sedemikian rupa keamanannya, kenyamanannya, kan itu tidak terjadi. Tapi bagi saya, sekali lagi, apa yang mereka sampaikan ini hanyalah demi untuk memenuhi ambisi kenyamanan, kemudian keamanan dirinya sendiri dan kelompoknya, itulah makanya ketika mereka berlomba-lomba untuk meraih kekuasaan, meraih jabatan, mereka lakukan segala cara demi memperoleh itu, demi untuk kenyamanan diri sendiri dan kelompoknya. Setuju ya? Saya rasa itu, terima kasih sudah menyimak, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Mabuk alkohol, jangan nyetir kendaraan. Mabuk kekuasaan, jangan nyetir negara. Berbahaya! Sampai jumpa di video selanjutnya.